Saya Profesional, berjumpa kembali di channel saya Jodh Alfonso, Trainer Profesional Dalam serial video training NLP, saya akan sharing mengenai integrasi perangkat NLP Kasihkan video ini sampai selesai, sahabat sekalian Integrasi NLP, seperti saya sudah jelaskan sebelumnya, semua informasi dari luar, eksternal Masuk ke dalam diri kita, seleksinya melalui panca indera Atau disebutnya FACOC, FACOC melalui apa? Visual, melalui auditory, melalui kinesthetik Feel anda, olfaktoris, smell anda, kemudian tesnya, nah disini Lalu dia melalui sini masuk, stimulus masuk ke dalam otak kita, pikiran kita Nah dalam pikiran kita ada filter, filternya ya Ada filter, disana ada dilation, oh enggak Nah jadi, anda apapun informasi masuk ke dalam diri anda, bisa anda punya kemampuan mendilet, menghapus Informasi itu mau positif, mau negatif, bisa anda hapus, tergantung anda jenasi, mampu menghapus Atau juga ada distortion, ada distorsion disini ada gangguan-gangguan ya, sahabat sekaliannya Lalu anda cepat melakukan generalisasi, menyimpulkan Jadi hati-hati ya, satu manipulasi dia belum lengkap, lalu menyimpulkan Nah disini juga nanti proses lagi, ada namanya, ada waktu ya, space disini Ada language yang digunakan, ada memorinya, ada decision-nya, ada metak programnya Ada value, ada belief, ada institute disini ya Nah disini nanti direspon, dikirim keluar ya, secara internal Di dalam diri kita, lebih dalam lagi, kan begitu ya Menjadi suatu internal representation Lalu anda punya stage-nya, sikapnya Lalu tampil dalam bentuk fisiologi Karena ini mau tampil, anda mau keluarkan informasi tersebut ya Akhirnya tampil dalam bentuk perilaku anda Nah itu jadi keseluruhan sama sekalian ya Unsur jelas ya, ada unsur pakoknya Sekali disini ada petak dalam pikiran kita Ada si perpestasinya, ada pemberikan kode-kode Nanti tinggal, makanya memprogram otak pikiran kita Melalui teknik NLP Lalu anda akan tampil Berlaku seperti apa, tergantung Jadi hati-hati ya mas Pak Jendera Anda benar-benar berlaku dengan baik Lalu sekali lagi, dengan NLP ini Anda bisa mengelola pikiran anda Supaya bisa tampil sesuai dengan tujuan hidup anda Sahabat sekalian NLP juga bisa menolong, membantu, merubah perilaku anda Tampilan luar ya Nah itu ada teknik Nah tekniknya disini disebut dalam namanya Neurological Level Nah level dibagi dua, ada level eksternal, faktor dari luar dan faktor dari dalam diri kita Nah dari dua itu biasanya strukturnya eksternal itu lingkungan Lingkungan dan juga perilaku anda Lingkungan atau environment atau Ya lingkungan sekitar anda Kemudian yang kedua Perilaku kita yang tampil, yang keluar Behavior Jadi itu faktor ya Nah itu pembelajaran nanti yang muncul Jadi dari lingkungan Kemudian tampil dalam bentuk perilaku anda Nah itu perspektif pembelajaran yang anda lakukan disini Mulai dari memahami dulu Pertama apa nih Pertama disini adalah aspek ya Spiritual atau tujuan Purpose ini Bisa tanam dulu ya Apa tujuan hidup anda? Mesti dicek dulu ya kalau mau berubah Jadi perubahan yang paling mendasar dulu Spiritual atau tujuan yang mau dicapai oleh diri anda Misalnya ya Nah disini Jadi apakah yang terpenuhi bagi saya apabila saya melakukan hal ini? Tujuannya ya Nah kemudian saksikan video ini sampai selesai Dan selalu ingat sahabat sekalian untuk subscribe Klik loncengnya Beri tanda like Kasih komen positif Share video ini kepada sahabat-sahabat lain Supaya mereka juga bisa belajar seperti anda Selalu sukses Tahap kedua anda naikkan gitu ya Yaitu identity atau identitas Nah apakah perasaan unik saya sebagai pribadi yang mandiri? Bagaimana hal negatif dalam diri saya ini dapat diubah? Jadi pertama tujuan Lalu anda mulai melihat identitas diri anda Ya ingatkan tujuan tadi mau ubah apa ya Nah aspek ketiga disini menyangkut namanya Belief and value kita Kepercayaan diri kita Jadi levelnya disitu ya Nah bagaimana hal ini dapat cocok dengan sistem percayaan dan nilai saya? Misalnya Contoh tadi Anda ingin kaya raya Kaya raya gitu ya Kaya raya punya uang 10 triliun Nah Itu dengan spiritual anda cocok gak? Gitu ya Kalau anda misalnya punya konsep misalnya Uang adalah akar kejahatan Berarti pertama itu tentangan dengan batin anda Jadi Anda bayangkan itu yang sulit gitu Untuk bisa lanjutkan Karena anda punya nilai lain disitu ya Atau kemudian anda melihat Menyadari pribadi anda disini Kok ini ya Apa? Perasaan anda tidak nyaman Begitu ya Nah nanti-nanti disini Karena menyangkut apa? Suatu keyakinan Belief and value anda Mempengaruhi terus Disini Contohnya jadi perantin yang baik-baik Yang berdasar Jadi nanti Suatu goal Suatu target Tergantung dari Spiritual anda Lalu Belief anda Atau value yang anda Tanam dalam diri anda Nah ini dapat cocok atau gak? Dengan Tadi kan mau merubah kan ya Kota lingkungan Wah kaya Berlaku seperti apa Nah Dari sini sahabat kalian ngecek Jangan sampai terjadi kontrak Karena ini mau merubah Dengan mana Lalu ketika sudah misalnya Semua oke Fix-fix oke Gak apa-apa Kayak Karena ingin beramal Lalu juga anda perasaan Bahagia banget Ketika nanti mau beri Kepada orang lain Sahabat kalian ya Nah disini anda mulai Meyakini bahwa Tujuan anda itu Baik Karena untuk banyak kebaikan Bagi orang lain Dan juga value anda Setuju Dengan itu Nah tahapan berikutnya adalah Aspek yang namanya Capability Atau kemampuan Keterampilan Bagaimana Caranya saya dapat Melakukan ini Bagaimana supaya Mendapat uang 10 Tadi triliun Sahabat kalian ya Karena tadi kan Uang 10 triliun Untuk membangun rumah ibadah Atau membangun Pantiasuhan kan gitu ya Nah apa saja Yang perlu saya miliki Itu terambil disini ya Jadi kompetensi Anda harus siapkan disini Untuk mendukung Tadi targetnya Nah dari sini Barulah Kalau disini Perubahan ini Sudah siap semuanya Cocok semuanya Nah nanti akan Tampil dalam bentuk Pri Pilaku sikap Pilaku anda ya Dan tindakannya Wah kalau mas putri Wah karena kerja keras Semangat dan seterusnya Apa yang harus saya lakukan Saya kerjakan Jadi tampil ya Nah disini lah Nanti akan mempengaruhi lingkungan Ketika anda sudah bercerita Ke alam Ke semua teman Saya ingin punya mas putri Untuk membangun Rumah ibadah Membangun Pantiasuhan dan sebagainya Nah disini sahabat sekalian Jadi yang paling mendasar disini Yang mengenai Level of change Atau pikiran kita Perubahan ini Pertama tergantung ya Dari nilai-nilai Spiritual dan pikiran kita Hal paling mendasar Itu jadi Hal jelas Lalu Tampil dalam bentuk Perasaan anda Kan gitu ya Disini Ada Identitas Anda bisa Menggambarkan Apa yang anda rasakan Lalu tahap Berikutnya adalah Punya keyakinan Believe value-nya Cocok, sesuai Lalu setelah itu Punya kemampuan Punya kompetensi Punya kapabilitas Untuk mencapai Perubahan tersebut Nah baru anda Menampilkan Sebagai peri Laku anda Itu harus jalan Hidup bisa Mempengaruhi lingkungan Nah itulah Ya kaitan Integrasi yang namanya Dari NLP Juga terkait dengan Pengubahan Nah jangan lupa Tadi akan terkoneksi Dengan empat pilar Prisip NLP Ya sama sekalian Dan itu dikembangkan Semoga Anda sukses Dan bersih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!